You stupid bitch, you filthy slut! You stupid bitch! Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Child's Play 1988. Siapa yang gak kenal sama boneka legend ini? Walaupun film pertamanya ini udah dibuat lama banget, generasi sekarang juga pasti tau kalau ditanya siapa itu Chucky. Karena sampai sekarang, Chucky series udah berhasil menyita perhatian penonton dengan 8 filmnya. Yang dari dulu takut mau nonton film ini, kalian bisa membuang rasa penasaran kalian setelah melihat alur cerita film di video ini. Film ini bercerita tentang seorang anak yang mendapatkan hadiah boneka dari ibunya. Siapa sangka, ternyata boneka itu telah dirasuki oleh roh yang semasa menjadi manusia. Dia adalah penjahat yang sedang diburun oleh polisi. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Charles Lee Ray Dia adalah seorang pembunuh yang sedang banyak dicari oleh polisi. Seperti malam itu, Charles berusaha kabur dari kejaran salah satu detektif bernama Mike Norris. Si teman yang bernama Edika Puto pergi meninggalkannya. Membuat Charles akhirnya masuk ke dalam sebuah toko mainan untuk bersembunyi. Dan disitulah awal terbentuknya boneka legendaris ini. Charles ditembak oleh Mike. Dengan kondisi sekarat dan hampir mati, dia menggunakan ilmu ritual vudunya untuk mentransfer jiwanya ke dalam salah satu boneka good guy. Petir menyambar, meledakan sebagian isi toko. Tubuh Charles pun ditemukan sudah tergeletak mati bersebelahan dengan si boneka. Boneka good guy ternyata sedang populer pada saat itu. Mereka menayangkan iklannya di televisi untuk meningkatkan penjualan. Semua anak-anak menginginkan boneka itu. Karena katanya si boneka ini bisa berbicara. Ada Andy Barclay di sana. Hidup bersama dengan ibunya di sebuah apartemen kecil. Hari itu, Andy sedang berulang tahun. Dan dia sangat menginginkan boneka good guy. Tetapi karena harganya mahal, ibunya harus muter otak. Gimana caranya biar dia bisa membelikan boneka itu untuk Andy? Saat di tempat kerjanya, si ibu yang bernama Karen Barclay diberitahu oleh Maggie bahwa ada seseorang yang menjual boneka good guy dengan harga miring. Walaupun dijual oleh tukang loak, tapi boneka itu masih bagus terbungkus di kotaknya. Demi anaknya, akhirnya Karen membeli boneka itu. Sekembalinya ke tempat kerja, Karen ditugaskan shift malam oleh manajernya. Karen bingung, karena saat itu hari ulang tahun Andy. Maggie yang baik banget, akhirnya menawarkan diri untuk menjaga Andy nanti malam selama Karen melakukan shift-nya. Sore hari, Karen izin pulang sebentar untuk memberikan kado ulang tahun Andy. Sesampainya di rumah, Andy dengan bersemangat membuka kado boneka good guy. Andy mulai berbicara pada si boneka. Boneka good guy ternyata memiliki nama yang berbeda-beda. Dan boneka yang Andy dapatkan bernama Chucky. Slogan yang terkenal dari boneka good guy adalah, aku akan berteman denganmu sampai mati. Andy benar-benar senang saat itu. Malam harinya, sesuai janji Maggie datang untuk menjaga Andy, yang pada saat itu masih asik bermain dengan Chucky. Tiba-tiba di TV menayangkan berita tentang Edika Puto, teman Charles yang waktu itu berhasil kabur. Kepala Chucky sontak menoleh untuk melihat berita itu. Dan berita selengkapnya akan ditayangkan jam 9 malam. Saat itu Maggie sudah memanggil Andy untuk tidur. Tiba-tiba Chucky membisikkan sesuatu. Andy pun memberitahu Maggie, bahwa Chucky ingin menonton berita jam 9. Maggie yang tidak begitu peduli dengan ucapan Andy, akhirnya menggendongnya untuk membawanya ke kamar. Tidak lupa dia membawa si Chucky. Maggie pun kembali ke dapur untuk merapikan piring. Tiba-tiba dia mendengar suara TV kembali dinyalakan. Ada Chucky di sana, duduk di depan televisi. Maggie mengira Andy yang melakukannya. Dia pun kembali mematikan TV dan membawa boneka itu ke dalam kamar. Andy yang baru selesai sikat gigi membantah tuduhan Maggie padanya. Saat suasana sepi, Maggie diteror oleh sesuatu. Dan dia melihat kaleng susu bubuk jatuh berserakan di dapur. Dia bingung kenapa kaleng susu itu bisa jatuh sendiri. Maggie pun membersihkan lantainya. Dan saat hendak berbalik, tiba-tiba dia mendapatkan serangan di kepalanya dengan palu. Maggie pun mati terjatuh dari lantai 6. Singkat cerita, Karen akhirnya pulang. Dan dia melihat kerumunan di depan gedung apartemennya. Sontak Karen langsung mengecek ke dalam. Andy sedang bersama dengan detektif Mike. Mike bilang bahwa Maggie sudah mati karena terjatuh dari jendela dapur. Dan dia menunjukkan bekas telapak sepatu seukuran anak kecil. Karen marah karena Mike menuduh Andy yang telah membunuh Maggie. Tak lama Andy muncul, dia bilang bahwa Chucky ingin tahu apa yang sedang terjadi di luar. Lalu Mike bertanya, sepatu jenis apa yang Andy pakai? Ternyata Andy memakai sepatu yang sama seperti yang Chucky pakai. Karen kesal melihatnya dan dia pun menyuruh para polisi dan Mike untuk pergi dari apartemennya. Saat di kamar, Andy menyadari bahwa telapak sepatu Chucky terdapat serbuk putih. Sontak dia menghampiri ibunya dan Mike untuk memberitahu bahwa telapak sepatu di dapur adalah milik Chucky. Karen tidak mau mendengar omong kosong anaknya dan dia menyuruh Andy untuk kembali ke kamar. Sebelum masuk lift, Mike memberikan palu yang dia temukan di sudut dapur kepada temannya yang bernama Jack. Dan benda itu mereka bawa untuk dijadikan sebagai barang bukti. Beralih ke Karen, tiba-tiba dia mendengar Andy sedang berbicara dengan seseorang. Saat dicek ke dalam kamar, Andy sedang duduk berhadapan dengan Chucky. Andy bilang bahwa Chucky memberitahu identitas aslinya. Nama asli Chucky adalah Charles Lee Ray dan dia dikirim dari surga untuk menemani Andy bermain. Lalu Chucky tidak menyukai Maggie karena menyebalkan dan pantas untuk mati. Karen terkejut mendengar ucapan Andy. Tetapi itu semua keluar dari mulut Chucky. Karen justru menganggap Andy lah yang mengarang cerita itu. Chucky itu cuma boneka yang terbuat dari plastik. Gak mungkin bisa hidup dan berbicara seperti itu. Walaupun Andy sangat menyukai boneka Good Guy, tapi Karen gak mau anaknya menganggap boneka itu hidup. Kesokan harinya, saat di sekolah Andy pergi bersama Chucky ke sebuah tempat yang cukup jauh. Ternyata Chucky menuntun Andy untuk mengantarnya ke rumah Edi Kaputo. Saat Andy meninggalkan Chucky sebentar untuk buang air kecil, pada saat itulah Chucky berlari menghampiri rumah Edi. Chucky membuka gas pada kompor dan mulai menarik perhatian Edi. Edi sontak mengecek keadaan di rumahnya. Menyadari ada seseorang di dalam dapur, dia langsung membuka pintu dan menembakkan pistolnya. Pada saat itu juga, meledaklah rumah Edi. Singkat cerita, Karen dipanggil oleh Mike untuk datang ke kantornya. Karen mengira Mike ingin membahas kematian Maggie. Ternyata dia ingin memberitahu bahwa Andy ditemukan di dekat kediaman Edi Kaputo. Di sisi lain, Andy memberitahu Jack bahwa Chucky lah yang ingin pergi ke rumah Edi. Tak lama kemudian Karen datang, dan dia bilang bahwa Andy harus jujur padanya. Lalu Andy beralih pada Chucky. Dia bilang Chucky harus mengatakan sesuatu di depan Karen ataupun Mike, sehingga mereka bisa percaya bahwa boneka itu sebenarnya hidup. Andy mulai kesal pada Chucky yang tetap diam. Andy bilang bahwa Chucky pernah mengancamnya. Jika Andy terlalu banyak bicara, boneka itu akan membunuhnya. Lalu muncul Dr. Artmore dari sebuah rumah sakit. Dia menyarankan Karen agar Andy sementara tinggal di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan perawatan. Ternyata mereka semua menganggap Andy memiliki masalah kejiwaan karena berhalusinasi soal Chucky yang hidup seperti manusia. Mau tak mau, Karen mengikuti prosedur dari Dr. Artmore agar dia bisa tahu apakah Andy mengalami penyakit kejiwaan. Malam harinya, Karen pulang sendiri ke apartemen. Tidak lupa dia membawa si Chucky. Karena selama Andy dirawat, dia tidak boleh melihat boneka kesayangannya itu. Di situ Karen mengecek kotak si boneka Good Guy. Dia terkejut saat baterai terjatuh dari dalam kotaknya. Bagaimana bisa boneka itu berbicara padahal Andy belum memasang baterainya. Dengan was-was, Karen mengecek slot baterai di punggung Chucky. Dan benar saja, boneka itu belum diisi baterai. Tiba-tiba kepala Chucky berputar ke arah Karen. Karen terkejut dan melempar boneka itu. Lalu Karen mengambil kembali si boneka untuk memaksanya berbicara. Jika yang Andy katakan benar, dia harus kembali menjemput anaknya. Tetapi Karen perlu bukti, Chucky harus berbicara di depan para detektif itu. Bahkan di depan si dokter. Karena Chucky diam aja, Karen pun mengancam akan membakarnya di perapian. Pada saat itulah Chucky bergerak dan berbicara. Wajah lucu boneka Good Guy sontak berubah menjadi menyeramkan. Chucky menggigit tangan Karen lalu pergi keluar apartemen. Karen berusaha mengejarnya, tetapi gagal. Pada saat itu juga, Karen pergi ke kantor Mike. Dia memberitahu bahwa ucapan Andy benar. Chucky bisa hidup dan dialah yang membunuh Eddie Caputo. Tidak lupa dia menjelaskan soal baterai yang belum terpasang di badan boneka itu. Bahkan gigitan Chucky membuat tangannya berdarah. Tetapi sayangnya Mike tidak percaya dengan omok kosong itu. Karen kesal. Lalu dia bilang akan berusaha mencari Chucky sendirian. Dimulai dari menemui setukang lowak yang menjual boneka itu padanya. Singkat cerita, Karen sudah berhasil menemui setukang lowak. Bukannya mendapat informasi, Karen nyaris diperkosa oleh setukang lowak. Untungnya Mike datang untuk menyelamatkannya. Setukang lowak akhirnya memberitahu bahwa boneka Good Guy yang dijualnya dia temukan di sebuah toko mainan yang terbakar. Sepeninggal setukang lowak, Mike menjelaskan pada Karen bahwa tempat di mana boneka itu ditemukan, disanalah Charles Lirei mati. Charles adalah seorang pembunuh bersama dengan rekannya Eddie Caputo. Lalu Mike juga bilang bahwa dialah yang membunuh Charles. Setelah Mike mengantar Karen kembali ke apartemennya, dia kembali sebentar ke kantor untuk mengambil berkas Charles Lirei. Saat di perjalanan pulang ke rumah, Mike hampir mati karena Chucky mencekiknya dengan tali dari bangku belakang. Chucky kemudian menekan pedal gas, sehingga mobil melaju tanpa kontrol hingga akhirnya terbalik. Dan Chucky pun melarikan diri setelah Mike menembaknya. Esok harinya, Karen berhasil menemukan kediaman Charles Lirei. Dia melihat lukisan di dinding dan barang-barang yang digunakan Charles untuk melakukan ritual vudunya. Lalu ada satu gambar, seorang pria berkulit hitam yang sedang disembah. Tak lama muncul Mike untuk memberitahu bahwa Chucky adalah nama pendek Charles Lirei. Dan selama hidupnya, Charles berguru pada pria berkulit hitam yang persis seperti lukisan di dinding. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menemukan si pria kulit hitam itu sebelum didahului oleh Chucky. Lalu scene berpindah ke rumah si pria berkulit hitam ini. Dia bernama John Bishop. Ternyata Chucky sudah lebih dulu tiba. Bishop terkejut melihat sosok Charles yang sudah berhasil menggunakan ilmu yang pernah diajarinya dulu. Dan maksud kedatangan Chucky ke situ untuk meminta penjelasan. Kenapa dia masih bisa merasakan sakit dan berdarah saat ditembak. Padahal tubuhnya hanya komponen plastik. Bishop pun menjelaskan bahwa semakin lama Chucky terjebak di dalam tubuh boneka itu, dia akan berubah menjadi manusia. Otomatis bisa merasakan sakit dan memiliki darah. Chucky tidak mau selamanya terjebak di dalam boneka itu. Maka dia memaksa Bishop untuk menolongnya. Bishop tidak mau membantunya karena Charles telah menyalahgunakan ritual yang pernah diajarkan dulu. Saat Bishop ingin menghubungi polisi, Chucky sudah bersiap untuk membunuhnya. Di tangannya kini ada boneka voodoo representasi tubuh Bishop. Chucky mulai mematahkan kaki dan tangannya. Akhirnya Bishop memberitahu bahwa Chucky harus mentransfer rohnya ke tubuh orang pertama yang dia ceritakan soal jati dirinya. Dan orang yang dimaksud adalah Andy Barclay. Chucky tertawa karena dia akan kembali menjadi anak kecil berusia 6 tahun. Tetapi setelah itu Chucky tetap saja membunuh Bishop. Tak lama Chucky pergi, Mike dan Karen pun datang. Bishop pun memberitahu bahwa Karen harus menusuk jantung Chucky sebelum boneka itu memindahkan rohnya ke tubuh Andy. Beralih ke rumah sakit tempat Andy dirawat, Andy melihat sosok Chucky sedang masuk ke dalam rumah sakit. Dia pun berteriak memanggil Dr. Artmore untuk meminta pertolongan. Andy benar-benar ketakutan saat itu. Sementara itu Chucky berhasil mengambil kunci kamar nomor 7, tempat di mana Andy dirawat. Tetapi Andy berhasil mengelabui Chucky. Dia pun keluar dari kamar dan bersembunyi di salah satu ruangan. Tak lama muncul Dr. Artmore untuk menyuntikkan obat penenang ke tubuh Andy. Di situ Chucky langsung menusuk kaki si dokter. Tak sampai di situ, Chucky memasang alat kejut listrik dengan tegangan tinggi di kepala si dokter hingga tewas. Polisi kembali datang ke rumah sakit. Jack pun menceritakan semuanya pada Mike. Lalu Mike bilang pada Karen bahwa pihak rumah sakit menuduh Andy yang telah membunuh Dr. Artmore. Andy sendiri sudah pergi ke apartemennya untuk bersembunyi. Sementara itu Chucky sudah ada di lift apartemen dan masuk ke dalam lewat cerobong asap. Lalu dia pun berhasil menjatuhkan Andy dengan tongkat baseballnya. Andy pingsan dan Chucky mulai melakukan ritual. Mentransfer rohnya ke dalam tubuh Andy. Tetapi ritualnya berhasil diganggu oleh Karen yang tiba-tiba muncul. Chucky geram, lalu menggigit leher Karen. Mike pun mencoba melepas dan melemparnya. Di sini Chucky berhasil melukai kaki Mike dan menghajar kepalanya dengan tongkat baseball. Tak lama, Karen datang dan menembak kakinya. Dimasukannya Chucky ke dalam perapian. Ketika Andy ingin melemparkan korek ke arah perapian, di situ Chucky memohon dengan memelas. Dia bilang bahwa dirinya adalah teman Andy sampai mati. Andy sudah muak dengan slogan itu. Lalu dia melemparkan si korek ke arah perapian. Chucky pun terbakar. Dia meronta-ronta hingga keluar dari perapian. Setelah Chucky tergeletak gosong di karpet, Karen mencoba menolong Mike. Saat Andy sedang mengambil kotak obat, Chucky sudah tidak ada di tempatnya. Chucky memang sudah terbakar, tetapi dia belum mati. Chucky berhasil melukai tangan Karen yang berusaha memblokirnya masuk. Saat di koridor, Karen mencoba menembaki kepala, tangan, dan kaki Chucky. Tak lama kemudian muncul Jack. Mike bilang bahwa Jack tidak boleh menyentuh boneka itu. Tetapi dengan sok tahunya Jack mengambil kepala Chucky. Dan tiba-tiba muncul tubuh Chucky dari belakang untuk mencekik leher Jack. Karen mencoba menolongnya. Dan Mike pun berhasil menembak jantung Chucky. Boneka itu akhirnya mati. Dan cerita pun selesai. Gimana? Kalian takjub kan sama adegan terakhir yang kurang masuk akal? Gimana bisa coba? Chucky yang masih tergeletak di lantai, ngesotnya aja butuh perjuangan, tahu-tahu udah ada di belakangnya Jack. Kita lupain aja adegan gak masuk akal itu. Toh nyatanya film jadul ini masih berkesan bagi siapa aja yang menontonnya. Bahkan dibuat begitu banyak serinya sampai sekarang. Kalau kalian langsung nonton Chucky buatan tahun 2019, terus nonton yang versi 1988-nya ini, pasti ngakak sih. Tapi yang udah nonton versi jadulnya duluan, sensasinya itu beda. Kayak ngerasa, wah semakin kesini semakin bagus ya filmnya. Alur ceritanya semakin menarik, dan yang paling kelihatan bentuk bonekanya yang semakin improve. Oke guys, kita sudahi dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di next video.